Halo, kembali lagi bersama saya, penggapul mobil. Udah lama banget kita gak kesini ya. Kalau teman-teman ngeliat ini, udah tau dong. Biasanya kita lagi dimana. Ini gaya-gaya siapa kalau ngomong gitu? Gayanya si bocah itu, yang lucu itu. Iya, Louis ya. Gaya-gaya Louis. Kalian tau gak kenapa? Nah, itu gaya-gaya dia lah. Jadi kita lagi di garasinya Louis Lucius Lee. Ini Youtube ya. Instagramnya juga. Teman-teman kalau mau tau-tau koleksi mereka, langsung follow aja. Jadi di Pekan Baru ini awal mula kita mulai nge-Youtube, kita naiknya, naik daunnya itu dari? Pekan Baru. Pekan Baru, dari konten Pak Petani. Ya, inilah dia. Jadi sekarang Pak Petani udah gak begitu esis lagi, dia wariskan kepada anaknya. Akhirnya anaknya juga udah mulai menekunin bidangnya, udah seneng juga. Gak tau ya, mungkin sawit sekarang harganya turun, Pak Petani jadi main mobil. Enggak, dia lagi ini, kan lagi kuliah kedokteran lagi kan? Oh iya, bisa. Dulu Pak Petani jadi gini dokter, cuma aku yang bisa. Macem-macem gak usah sama aku. Yaudah, kita masuk ke garasinya. Wih, datang dia. Mana Bapak kau? Mana? Lagi sibuk. Lagi sibuk? Sibuk. Panggillah dia, ngapain lagi kerja kalau begitu? Ini dulu dia kecil, lama-lama dia ngalahin tinggi lu nih. Iya, udah tinggi sekarang dia. Udah jago nih. Jadi, nama channelnya Louis Lucius, dia. Kenapa gak mau dirubah jadi pengepul mobil gitu? Biar mobil aku banyak gitu. Kadang-kadang ya, gimana ya? Bikin emosi ya? Iya, bikin emosi. Bikin emosi. Jadi, sebagian besar koleksi saya itu dari beliau-beliau ini semua. Jadi, mereka yang support saya, seperti Kuawi, Mas Eki, Mas Yuldan. Siapa lagi ya? Banyak ya? Banyak yang support kita, saya gak kesebut semua Kuawan. Jadi, koleksi-koleksi gue. Kenapa konten JDM gue bisa beragam banget? Karena ada beliau-beliau semua. Ya oke? Jadi, kita langsung masuk garasinya. Ada perubahan gak? Gak ada. Konon, tapi kemarin gak ada. Bener juga berarti kata orangnya, sawit turun jadi mobil dijual semua katanya. Coba lihat dulu ya. Ayo, kita lihat masuk. Oke, kita lihat ya. Ya, square dragon. Biasanya kalau orang sombong gitu kayak aku. Terima kasih telah menonton. Begitu kita masuk, langsung disuguhi sama apa nih? Evo 7. Aku juga tahu Evo 7, maksudnya jenis modifikasinya apa. Mancing emosi kan? Mengevolio mancing emosi. Aku juga tahu, masa aku dibilang gak ngerti mobil gini kepala. Mana tahu ini sedia kan? Mana tahu sedia. Gak ada duit, cuma bikin luarnya doang. Evo kita gak tahu. Ada gak apa-apa ya? Habis aku dikenakan. Itu belakang kau tuh, lagi ngumpet. Wah, mati aku. Ini Evo 7. Kedikasinya dari ngikutin tema dari fashion florist yang ada 2 face 2 florist. Oh, jadi konsepnya ikut channel ya? Ikutin. Jadi panutannya. Oke, nanti kita review satu persatu. Terus ini... Rakangnya ada mobil merah. Astina tadi mana nih? Astina. Astina Convert ya. Astina Convert ya? Astina Convert. Kau kok lama-lama ngeselin kebapak kau juga ya? Mana ada. Oke. Ini Astina Convert. Astina Convert ya? Ya, Astina Convert. Terus? Kau di sini itu apa? Ini... Sephiro Convert? Sephiro Convert juga. Oh, Sephiro Convert juga. Hebat ya panggung Convert ya? Convert semua. Gak usah dipengepul bisa Convert sampai begitu ya? Bisa lah. Pekan baru nih. Oh, pekan baru. Oke. Moncong kau. Nanti aku kirim Sephiro. Kalau gak jadi begini, awas kau ya. Sephiro? Iya, aku kirim Sephiro. Kau Convertin lah begini. Pekan baru nih. Sephiro dia ya? Sephiro kameran. Busu lagi karetnya terlalu banyak. Terus itu apa? Ini Evo 9. MR. Gue tanya dulu. Tuh, Bapak, kau kehabisan uang atau apa nih? Kok mobilnya standar begitu? Uangnya habis, gue rasa nih. Kan mobil mobil kita. Jadi standar-standar gitu. Terus ini apa? Ini? Masa gak tau? Oh, iya ya? Mantan terindah. Dia udah emosi aja sama aku nih. Nah, kalau ini gue tau. G-C8. Ya, RA. RA Limited. Terus versinya versinya LMA ya? Iya. RA Limited. Versi 6, Limited. Terus itu ada mobil Jackie Chan ya? Iya, mobil Jackie Chan. Tapi mobil Jackie Chan ada turbo. Itu gak ada turbo. Supaya apa? Supaya gak usah isi turbo ya. Pertama turbo. Oh, jadi pakai gitu. Uangnya gak cukup kurasa. Makanya beli yang beginian kalian. Iya, iya. Hah? Kayaknya uangnya gak cukup nih. Sawit turun harga. Turbo pun dikurangin sekarang. Nangis. Tapi nanti kita bawa satu video. Apa alasan mobil ini harus dicintai. Ya tergantung kita aja persepsinya. Suka atau gak suka gitu. Terus ini ya? Nah, ini. Ini kucing Oyen. Kucing Oyen. Jadi mobil ini sebelum Most Battle. Supra ini udah selesai dibangun juga. Ya karena ada keris sana sini lah ya ceritanya ya. Aku suka gitu cerita setengah-setengah. Akhirnya ada di garasi ini. Intinya ada di garasi sini. Ya. Anda di sini. Udah selesai bangun juga. Udah rapi juga. Ah, gak mau. Ah, terus kayak gitu. Cerita setengah-setengah. Takut salah ngomong di pelintir loh. Kadang-kadang. Oke, terus ini? Ini ST Low tapi bukan ST Low. ST Low tapi bukan ST Low. Apa? Gak apa. Apa? Ini EG. EG. Tapi EG apa? EG5 lah paling. Kok tau? Hah? Kok tau? Tau lah kan dari Medan nih. Kan kalau biasanya kan yang banyak itu EG6 ya. EG6 ya, ini EG5. Nah, ini mobil di garasi sini udah berapa lama nih, Luis? Belum Luis lahir mungkin ada ya? Udah ada ya. Berarti papa dari dulu tuh doi bohongin istri kayaknya. Mama kamu dibohongin terus kayaknya. Iya lah, kalau nggak mobilnya mana mungkin gitu banyak. Ayo cari papa baru aja yuk. Nanti nggak ada lagi mobil kayak ini. Penerusnya siapa sekarang? Anak paling tua siapa? Ui. Bagi dua kita. Nanti aku ajarin caranya. Satu kita. Hahaha. Deal. Selesai kuawi. Bener aja nggak. Anak kau cowok-cewek semua ya. Hahaha. Ya kuawi jadi sering ngeladakin aku. Anak gua tiga cowok. Anak kau dua cewek. Kau sebenarnya mau cari anak atau cari menantu. ini jahat kali nih orang lu mau kemana, mau buat menantu nah gitu jadi dia punya penerus jadi kalo ada yang mau punya papa mertua jeki konteknya di bawah sini ya nah jadi mobilnya papa tuh bisa sebanyak ini tuh, berarti udah koleksi dari sebelum sebelum Louis lahir lah ya jadi kalo di konten kita yang 3 tahun lalu kenapa mobilnya gak sebanyak ini, karena waktu itu masih di bengkel pada di bengkel dirapiin satu persatu ya Kuawi ya, sekarang juga mobilnya belum semua, ini baru 40% nya rata-rata di bengkel semua jadi Kuawi tuh, karena dia satu kan pengusaha, pak petani ya, pengusaha gak pengusaha lah, dia cuma petani tanam-tanam sawit gitu doang cabai gitu-gitu, gak lah petani sawit, gak ada cabai-cabainya cuma dari dulu memang dia koleksi mobil, jadi kok kenapa sih lu gak mau sekaligus bangun beres semua, bukan gak ada duit katanya, males keluarin uangnya enggak sih, jadi sebenarnya gua mengisi waktu dia beres satu persatu jadi itulah kesenangannya dia jadi kesenangan setiap orang tuh berbeda-beda kalo kau senangnya apa? kalo aku senangnya, kok Jackie ini dijual gak? ah gak lah kok bahasa aku tuh kesel kali kulitnya nah kalo ini nah ini gua gak gitu tau nih subaru apa nih, aku juga tau subaru ini subaru GRF yang di film Fashion Forest 7 itu yang loncat dari pesawat loncat dari pesawat yang dibawa sama almarhum Paul Walker ya jadi dari dia kita coba juga loncat ya nanti kita coba juga disini kita gas-gaskan mobilnya ini? ini masa gak tau lah ya iya ya ya jadi mobil ini kalau ini beneran mobil gua terus dibeli sama Kuawi waktu itu gua pengen beli kompresor pembud gak salah jadi ini upload 8 detik langsung dibeli sama Kuawi juga waktu itu ada siapa juga mau beli ya? sama yang Surabaya ya sama customer kita yang Surabaya terus yang Kerawang juga dia bilang tapi Kuawi ada chat gua gua bilang udah kok lu ambil aja kok gua bilang gitu kalau di Kuawi gua masih bisa lihat mobilnya kalau di orang lain nanti gua kontes mobilnya ngelawan mobil gua sendiri tapi ini mobil kita bangun rapi banget ya udah ada videonya ya udah rapi semua cuman minusnya ini doang ya Kuawi ya minusnya satu kaca ini doang cuman banyak ini mobilnya kamu boleh tanya Kuawi tapi pernah gak satu mobil pun aku untung bohongin dia tanya dia coba gak ada lu bahaya nih sebarang ngomong nih gak ada gua gak pernah kalau gua sama Kuawi itu gua terbuka semua buku besar ya anaknya aja tau betul gak? itu karena aku mau dari Kuawi kok? gua mau? berapa kok? jadi kita mau ngomong apa? nah ini terus nah ini yang mobil yang ada nih kedai build up dari kedai build up dari Om Helmy ya dari Om Helmy jadi Cikal Bakal pengumpul mobil juga Om Helmy saya beli I86 dari beliau juga terus kebetulan mobil ini dibeli dari Om Helmy ya Om Helmy juga kenapa dibeli mobil ini? karena rare kali ini mobil sangat rare the only one ya the only one in Indonesia nih the only one in Indonesia tapi kan papa beli gak anak nawar ini mobil langsung beli-beli aja mana? oh batetaur juga ya oh liat memang papa itu ya kan nanti kita bagi dua kita hasilnya nah terus disini tuh banyak velg-velg Jepang terus ada ini velg apa nih? velg yang mana? yang ini yang tua nih yang ini? kalau gak salah velgnya hardtop ya? hardtop oke terus ada DNJ series ya jadi mereka support produk dalam negeri juga jadi kau jangan hanya bilang wah apa kuawi banyak duit tapi cuma support begitu-begitu doang katanya nah ya kau liat hasilnya jadinya begini ini Rekaro bikin custom dimana ya? oh di Cibaduyut oh di Cibaduyut oke amin jadi jadi apa ya jadi KW nanti ini ya Rekarjok nah Rekarjok nah terus disana itu ada supra generasi pertama Selika Supra terus ada RS7 FC nah ini RS7 FC ini bakal kuawi bangun total iya FC3C kalau punya gua FC3S kan? iya FC3S kalau punya Louis FC3C jadi mobil ini akan dibangun total ya? bangun total bangun total kayak punya pengepul ini akan masuk mesin rotary only one in Indonesia iya itu only one in Indonesia juga mereka udah punya berapa tahun ya kuawi ya? mobil ini udah punya berapa lama ya? 9 tahun udah lama banget lah dari sebelum JDM-JDM naik mereka udah simpan ya jadinya kayak begitu-begitulah jadi pajangan jadi dulu dia beli abu sekarang jadi emas makin kaya nggak ada lagi kalau kata orang tikong ubak ciu kan kalau ini nggak ngerti lagi aku lah jadi mobilnya cuma ini doang Louis selesai motor-motor semua dijual iya jual oke tapi sini ikut dulu Louis ikut ya oke kita lihat lagi ini ada motor-motor koleksi koleksi apa? koleksi motor ini apa namanya? bajai oh itu bajai kalau ini? ini Suzuki ini dolpin ya? iya dolpin dolpin nah ini Dio Dio maksudnya ini buat Louis buat Louis oh buat Louis makanya warnanya biru ya tapi kayak gini jadinya sama lah kayak Louis bukanya boro-boro gini eh eh kalau ini Cup 70 Cup 70 kalau di Medan dibilangnya itu Pak Tung Tung Pak Tung ya silahkan masuk ini kan rumah aku eh aku yang jelasin lah wah Allah rumah yang gila nggak salah ya ini ini mengepul pernah main disini lah pernah pernah main disini udah 3 tahun kita nggak kesini ya Regen ya gila ini mobil motor-motornya semua nah kalau ada yang mau beli jual nggak? harga cocok nah kalau motornya ada yang mau borongan langsung jual semua tapi kalau satu persatu nggak dijual teman-teman mau kontak yang mana? ya kau tinggal cari aja teman kamu ada 10 biji orang mau airacking 10 biji atau 12 biji nanti Regen masukin B-rollnya semua nih 10 atau 12 biji udah angkut aja semua motor tapi ini nggak jual ya semuanya? 3 1 paket semua 1 paket semua ukur rata harga harganya harganya tinggal orang buka aja berapa harga yang bisa ya pokoknya pokoknya per unitnya nggak kasih 50 juta lah kalau gue 50 juta nggak usah itu mah nggak jual namanya tapi kena Sultan selesai hilang langis juga lu kumpulin berpuluh-puluh tahun ya kan? habis nah ini ada Vespa VBB termasuk agak langka ya dan ini Vespanya terkenal yang bikin spesial ya masih seperti baru ya kelihatan masih seperti baru 12 juta mau? 12 juta hmm garuk kepala anak orang gue buat nggak ada otak gue bentar lagi aku loggerasi bapaknya sikat gaun nanti disikat gaun sama bapaknya nanti oke kita jalan keluar lagi nah jadi tadi sebelum masuk gue udah lihat koleksinya kuawi juga udah di depan ya oke nah jadi kita sekarang udah di luar ya nggak di dalam aja Sook oke bagi outdoor ya iya kalau dilihat dari depan ini kayak Evo biasa kan? iya tapi coba lihat belakang ya Evo biasa Evo juga udah mahal kali mentah-mentah aku punya Evo dibilang Evo biasa sedih ya gue nih nah kalau ini Evo nya yang atap panjang atap panjang jadi paguyupan atap panjang ya iya iya standar lagi tapi udah ganti mesin B20 B20 oke dan kita mundur lagi nah kalau ini pengepul udah pernah vlog kan? udah pernah vlog udah pernah vlog gue udah pernah bikin video jadi ini Proton ya Proton Arena nah terus di belakang lagi Aristo saking banyaknya sampai capek aku gua begitu bilang udah capek kan nggak cuma ini aja mobil aku lo masih ada di belakang kau lihat dulu aja nanti nah apa nih belakang? gudang gudang aku udah tau kok sombong lah isinya mobil coba buka aja lah buka lah gudang kan? iya gudang subaru ya gudang subaru gudang subaru jadi ini ada forester gc8 gf wuh ada kondenya oh ini gf ini ada ini atap panjang atap panjang panjang terus ada gc8 lagi gc8 satu lagi ini yang subaru gf kalau gak salah gf tapi yang sedan sedang kalau yang di dalam kan kalau yang di dalam itu mobil paling mahal disini oh gua berani bilang diantara semua ini mobil ini paling famous paling famous dan yang menaikkan pengepul ke step step 2 ke step 3 yang keluar jargon cocok kalau rasa kangen gak sama mobil itu? kangen dong nanti kita bikin videonya mobil itu kita bikin videonya semua orang kangen banget sama mobil itu ya mobil itu ada di tempat kuawi kan kemarin waktu kita tayangin ya di channelnya luis ya waktu itu ya nah kita buat di channel kita kita review terakhir mobil itu pasca setelah morts battle jadi mobilnya bener-bener dirawat semua kenapa semua barang bisa di kuawi? karena kuawi punya angka merah yang banyak sekali ya kau kirim mobilnya aku aturkan gitu terus barang disusur rapi anytime gua mau pake anytime gua mau liat sesuai dengan janjinya gua tinggal liat tinggal pake nah itu bedanya kalo di pekan baru oke jadi luis thank you luis ya nanti kita bikin video lagi cas dulu lah kita enggak sombong kali nah kita bikin video satu persatu one by one mungkin episode ini akan panjang kita akan bedah bisa sampai 10 sampai 12 episode tapi kita bedah tutup semua oke sampai disini saja kita lanjut lagi next vlog welcome to pekan baru thank you pak petani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye bye bye